Pelatnas Taekwondo proyeksi SEA Games 2021 semakin lengkap. Ini menyusul bergabungnya 6 atlet dari nomor POMSE pada awal Mei. Sebelumnya 7 atlet dari nomor Kyorugi telah lebih dulu berada di Gorpopki Cibubur, Jakarta. 6 atlet yang baru bergabung di antaranya Praik Mas ASEAN Games 2018, Devia Rosmania. Devia mengaku bersyukur kembali dipercaya menghuni pelatnas. Meski tidak ada pelatnas sejak SEA Games 2019 usai, Devia tetap menjaga kondisi. Selain berlatih mandiri, Devia juga ikut tergabung di Pelatda, Jawa Barat. Di awal bergabung, tim POMSE fokus mengembalikan kondisi fisik. Dijadwalkan setelah dianggap prima, tim akan mengikuti tryout di Bali pada Juni. Kondisi fisik sih lumayan beda dibanding latihan di Pelatda, di daerah, sama di pelatnas. Ya sekarang sih memang semuanya kalau mulai awal pelatnas pasti mulai dari nol lagi, aku balik lagi dari nol. Tapi nggak terlalu parah banget misalnya dari anak baru gitu kan. Jadi normal aja sih kayak merintis lagi lah, naik tangga lagi gitu. Kami perlu untuk menambah jam terbang mereka setelah fisik mereka terakomodir. Sehingga kami jadwalkan para atlet untuk bisa beruji coba di sekitar bulan Juni dan Juli. Dengan bergabungnya tim POMSE, kini pelatnas tekondo Indonesia hampir lengkap. Hanya tiga atlet kyorugi lagi yang belum bergabung karena harus mengikuti tryout dan kualifikasi Olimpiada di Jordania. Kemungkinan Mariska Halinda dan Rekan akan bergabung pada akhir Juli.